Akhir-akhir ini grup waya keluarga lagi rame hoax, soal apa guys? Udah dapet broadcast message yang ini belum? Nah, yang jadi jebakan maut, kalau ketakutan kemudian minta di cek swab inilah, pasti dikasih obat beracun itu, ini caranya supaya jangan sampai rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang gejala keracunan karena si pesticida yang disemprot di udara itu. Iya, belakangan lagi rame teori konspirasi soal chemtrails. Ada yang bilang kalau chemtrails ini disebar untuk menjatuhkan racun dari langit. Lalu, orang yang keracunan chemtrails akan bergejala demam, badan linu, flu, dan lain-lain. Didukung dengan foto karung bertuliskan Omikron, maka disebutlah penyebaran varian Omikron ini disengaja. Nah, apakah benar? Satgas COVID-19 sudah ngedebunked teori konspirasi itu dan menegaskan kalau informasi yang beredar salah. Chemtrails apaan sih? Chemtrails atau chemical trails alias jejak bahan kimia yang sering kita lihat sebagai jejak asap yang dihasilkan oleh pesawat, sebenarnya punya nama asli yaitu chemtrails atau condensation trails alias jejak kondensasi. Chemtrails terbentuk saat udara lembah panas dari knalpot jet bercampur dengan udara lingkungan luar, bertekanan uap rendah, dan bersuhu rendah. Gampangnya, pembentukan awan ini seperti saat kamu sedang membuang nafas dan kamu bisa melihat nafasmu. Kayak kalau kamu lagi di puncak gitu loh. Kebayang ya? Sebenarnya, enggak perlu heran guys kalau sekarang Chemtrails dikaitkan sama penyebaran Omikron. Soalnya, Chemtrails udah langganan jadi bahan teori konspirasi sejak dekade 90-an. Para pengenut teori konspirasi Chemtrails percaya kalau pemerintah, biasanya pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan pihak lain, menggunakan pesawat untuk secara diam-diam menyemprot dunia dengan bahan kimia. Tujuannya apa? Mulai dari modifikasi cuaca, pengendalian pikiran, pengujian senjata kimia atau biologis, manipulasi harga saham dengan merusak tanaman, sampai menyebarkan penyakit bagi perusahaan farmasi besar untuk kemudian dieksploitasi. Tahu enggak? Sebuah survei internasional oleh Harvard University dan University of Calgary pada 2011 mengungkap hampir 17 persen orang mengatakan program penyemprotan atmosfer skala besar rahasia itu benar adanya atau sebagian benar. 17 persen tuh, lumayan juga ya. Kegilaan ini kemungkinan dimulai dari salah satu paper berjudul Weather as a Force Multiplier yang rilis pada 1996 serta dibikin oleh sekelompok peneliti militer. Mereka berspekulasi bagaimana manipulasi cuaca adalah salah satu bentuk pertempuran. Popularitas chemtrails sempat naik saat pesohor Kylie Jenner bikin tweet kepo pada 2015. Pada 2016, penelitian pun dilakukan oleh Carnegie Institution of Science melibatkan 77 peneliti terdiri dari ahli atmosfer dan geokimia. Mereka disodorkan foto dan laporan tentang chemtrails. Hasilnya, 76 dari 77 orang mengatakan tidak menemukan bukti adanya program penyemprotan berskala besar rahasia. Nah gitu ya guys, kalau kamu masih percaya chemtrails, sayangnya bukti ilmiahnya belum ada tuh. Tapi kalau chemtrails, ada. Terima kasih telah menonton!